Sempaja sunnah, dua merakan, masyarakat lebih dari lalu-lalu maku manita merena akan dari aslinya sempaja dari maku manita lalu, kalau kita membahagia yang pertama harus dikerjakan, yang pertama harus diperhatikan adalah sempaja Nah ini saya ingatkan apalagi hari ini, hari Jumat kemudian kita dalam festival ini biasa itu adalah kemudian yang luar biasa kemudian yang kedua, dalam keluarga ini harus ada kejujuran kita kata eh, kalau suami jujur kepada istri istri jujur kepada suami orang tua tidak pernah duska kepada anak anak-anak tidak pernah duska kepada orang tuanya saya yakin rumah tangga yang sebenarnya seperti kehidupan surga sekalipun kita berada di dunia makanya anak-anak berdua dan kita semua kalipat ini baik intinya harus ada kehidupan di antara kita tidak ada hal tak berlepak karena ini berle, dusta, ini adalah sumber para petaka apalagi berdusta kepada kedua orang tua tidak akan mendapatkan keberkahan dalam hidup maka oleh karena itu kemudian selanjutnya saya nasihatkan kepada anak-anak berdua supaya dengan tangga ini harmonis jangan ada satu menganggap ini lebih hebat untuk menyelesaikan persoalan selalu mengusawarah musawarah suami istri apapun yang kita mekerjakan musawarahkan termasuk kalau anak-anak berdua mau bergaul nanti musawarah dulu musawarah dulu kapan kita kerjakan bagaimana waktunya itu dimusawarahkan apapun yang kita musawarahkan insyaallah kehidupan akan terlibat jadi bimu dan bapak bapak saya pikir tidak terlalu pandang saya untuk bimu kesimpulannya ini dua boleh dibawa contoh tahap ke-2 di mbak Decik sampah kesimpulannya kita mbak Decik asal mas sempa jamri do'na mas sempa jamri ambo'na mas sempa jamri anak-anak yakin dan percaya rumah tangga itu pasti hidup tenang bahagia dan damai sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan jadi tolong ini sangat diperhatikan tidak ada yang lain karena sholat ini lebih berharga daripada seluruh uang yang ada di dunia semua mata uang gak ada artinya dibanding dengan sholat satu kali jagankan sholat wajib sempatnya sunnah bawang lebih baik dibanding dengan dunia maka apapun kesibukan kita jangan tinggalkan yang namanya sholat yang ke-2 sampah kicet di rumah tangga pengelorir asal suami tidak justa kepada istri istri tidak justa kepada suami orang tua jujur kepada anak anak jujur kepada orang tua maka yakin dan percaya keluarga itu pasti tenang bahagia dan damai sekalipun hidup di dalam bawah garis kemiskinan yang pertama yang kedua jangan ada justa di antara kita supaya apa yang kita lakukan pada siang hari ini saya mengajak kepada semua hadirin mari kita berdoa kepada Allah semoga anda yang disuruh dengan liter ini apa namanya mendapatkan mohon harapkan kepada kita doa restu agar mereka hidup bahagia di dunia bahagia dan di akhirat bahagia kemudian doanya itu saya hanya ajarkan ngerti wihud dan bapak bapak dari buka itu kemajama bukan makata selamat ngak menempuhi baru maka kita baraka allahu laka wa baraka alaika wajama abaynakuma fi khair jadi maka jawa kibotinya maka baraka allahu laka wa baraka alaika wajama abaynakuma fi khair inna wafak do'an Amin 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh